hai ha 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya ya emang santoy untuk sehari-harinya kan kita emang santoy bekerja juga di pabrik jadi enggak setiap hari wang santoy bisa nge-plow gitu jadi untuk selingan yang santoy emang santoy akan memberikan informasi tentang berita-berita yaitu utama ya berita sebagai basic wang santoy bertara pertanian mungkin olahraga yang bisa ya dua hari sekali atau tiga hari sekali bisa nge-upload gitu ya tentang pertanian yang tentang berita-berita yang ada di Indonesia pertama emang santoy mau memberikan itu mengenalkan membacakan berita mengenal tiga varietas padi mulai dari masa panen hingga jenisnya ini bersumber dari panenius ya penulis Pak Riuseni Rabu 6 April 2022 dilansir dari panenius.com paling merupakan salah satu tanaman budaya yang terpenting dalam peradaban tanaman hijau yang paling banyak kita temui karena menjadi salah satu bahan pokok berbagai dunia khususnya Indonesia ya padi dengan nama ilmiah Orige Satipa L ini secara garis besar mempunyai ciri-ciri itu berakar serabut daun berbentuk lanset sempit memanjang urat daun senyajar mempunyai lepah daun dan bunganya terserun sebagai bunga majemuk selain itu parietas padi juga berbagai macam jenis dan karakteristik karat karakteristiknya namun jarang orang mengetahui berbagai macam jenis padi berikut berikut ini merupakan jenis padi-padi berdasarkan parietasnya yang pertama ada padri hibrida Oh woi bisa dijawab padri hibrida pada jenis ini hanya sekali tanam namun hasil panen pada jenis ini pun dapat mencapai dua kali lipat jenis varietas padi hibrida ini antara lain 1 dan 2 rokan SL8 dan 11 SHS ada pun kelebihan padi jenis ini adalah panen yang maksimal yang kedua padi unggul jenis padi unggul ini berada satu tingkat di bawah hibrida jenis ini pun dapat ditanam berkali-kali dengan hasil padi yang sama jenis varietas unggul ini antren impari impago dan agritan Oh ini jenis padi yang saya tanam padi lokal jenis ini hanya ada pada daerah tertentu karena padi ini membutuhkan spesifikasi khusus pada saat menanamnya Oh ya biasanya jenis padi ini kita jumpai di daerah dataran tinggi dengan air yang banyak ada pun panen yang dihasilkan dapat memproduksi di kisaran 7 sampai 8 ton oh banyak juga ya sekitar oke mungkin sekian ya sekian dulu informasi dari ya pemberitaan maksantai mungkin agak sedikit balelo ya atau orang Sunda ya ini hanya awal mungkin terdapat diperbaiki-perbaiki oke eh pesan dari Masanto ya apapun ini siapapun pekerjaannya ya tekuni kalau nggak di tekuni ini dan dilaksanakan itu tidak akan berhasil Hai Oke sampai jumpa di berita berikutnya Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh